Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Restanto Auto Info Di video kali ini saya sedang jalan-jalan di penajam pasar utara Mas Bro ya Ini di area ini yang infonya akan dibangun ibu kota baru atau ibu kota Nusantara Tetapi saya juga kurang tahu pastinya ya lokasinya di sebelah mana Yang jelas ini saya sedang perjalanan dari Kalimantan Selatan menuju ke Balai Papan Di perjalanan ini Mas Bro ada sebuah penyeberangan kapal feri yaitu Pelabuhan Penajam ya Nanti siapa tahu kawan-kawan memerlukan referensi yang ingin melewati jalan ini juga Nanti akan saya tunjukkan di area mana kita masuk pelabuhan terus bayarnya berapa Sama nanti kita di kapal ferinya itu bisa melakukan apa aja ya Seperti apa aktivitas yang bisa kita lakukan di sana Oke ini merupakan kelanjutan dari Car Vlog channel ini Mas Bro ya Yang jarang juga di update terkait Car Vlog Karena kalau sudah jalan-jalan kadang-kadang lupa bikin vlog Mas Bro ya Jadi kenapa sih saya menyempatkan untuk bikin video di jalan ini Mungkin buat sebagian orang bukan jalan yang biasa dilewati gitu ya Tetapi buat saya ini adalah sebuah jalan kenangan Mas Bro waktu masih muda dulu Jadi waktu itu saya pertama kali merantau dari Jawa Datang ke Kalimantan itu saya merantau di area Batu Kajang namanya Tempatnya itu namanya Batu Kajang Batu Kajang itu adalah daerah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Jadi waktu itu saya turun pesawat di Balikpapan sendirian Masih minim pengalaman pertama kali datang ke Kalimantan dan pertama kali merantau Menuju ke Batu Kajang melewati jalan ini Mas Bro Sambil bikin vlog saya sambil dokumentasi jalan yang waktu itu saya lewati yang ya terasa sangat jauh lah Karena pertama kali datang ke sini takut nyasar juga Mas Bro Karena ini hari Jumat Mas Bro ya Dan kebetulan ini tengah hari mendekati waktu Jumatan Jadi kita cari masjid dulu Mas Bro ya untuk istirahat Sholat Jumat baru nanti kita lanjutkan penyebrangan dari Pelabuhan Penajam menuju ke Pelabuhan Karyangau Balepapan Oke di depan sepertinya ada masjid Kita istirahat untuk sholat Jumat dulu Mas Bro Kenapa? oke kita lanjut oke kita lanjutkan perjalanan mas bro ya ini sudah selesai selat jumatnya dan saya merasa jadi lebih ganteng mas bro biasa aja ya oke jadi nanti di pelabuhan penajam sana mas bro ya pintu masuknya itu ada dua pintu masuk yang pertama itu sebelah kanan itu untuk pintu masuk kapal kelotok dan speedboot kalau speedboot memang khusus untuk penumpang saja untuk tarifnya kalau belum naik nanti kalau salah bisa direvisi kawan-kawan ya dulu itu sekitar 100 ribuan untuk speedboot itu untuk satu speedboot ya jadi kalau misalnya kawan-kawan punya rombongan berlima gitu artinya 100 ribu itu bisa dibagi berlima jadi 20 ribu 20 ribu seperti itu kalau kapal kelotok zaman dulu kalau nggak salah sekitar 15 ribuan ya kalau nggak 20 ribu nah kalau untuk pintu masuk yang ferry untuk mengangkut kendaraan roda 4 ini kayak gitu mobil kecil terus truk bis itu masuknya di pelabuhan ferry ini nanti kita masuk di pintu yang lurus mas bro ya di jalur yang lurus ini jalan poros ini nanti pintu masuknya disitu jadi kawan-kawan disitu nanti bisa beli tiket kalau untuk mobil kecil ini nanti kita lihat aja ya aktualnya kalau nggak salah sekitar 300 ribuan itu sudah sama penumpangnya oke kita putar musik dulu mas bro jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Oke ini kapal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton